Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu serial yang legend yang dulu sempat tayang di televisi, yaitu Return of the Codder Heroes yang mungkin lebih kalian kenal dengan kisah Yoko dan Bibi Loong. Salah satu yang paling hits adalah versi Andi Lau yang tayang di TV di pertengahan era 90-an. Namun yang saya bahas kali ini adalah yang versi 2006 dengan visualisasi yang jauh lebih baik tentunya. Bagi kalian yang lupa atau belum tahu serial ini menceritakan mengenai anak yatim piatu bernama Yoko, Yoko kecil dikirim ke sebuah perguruan beladiri untuk belajar di sana. Namun karena selalu ditindas, Yoko lebih memilih kabur dari perguruan tersebut. Hingga sampelah ia di tempat sekte tersembunyi dan bertemu dengan pendekar cantik yang mengangkatnya sebagai murid. Siapa lagi kalau bukan Bibi Loong? Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Pada suatu ketika, keluarga Liok mendapatkan teror dari mantan kekasihnya yang bernama Limoco si Wanita Iblis. Limoco menjadi pembunuh keji setelah kekasihnya itu menikah dengan wanita lain. Sadar bahwa ia tak akan mampu mengalahkan Limoco, ia menyuruh pelayanya membawa pergi putri dan keponakannya yang keduanya masih kecil. Sebuah sapu tangan hasil sulaman ketika mereka masih menjadi pasan kekasih, ia ikatkan ke leher dua anak tersebut dengan harapan Limoco akan menunjukkan belas kasihannya. Di malam harinya, Limoco benar-benar datang dan dengan kejam membunuh keluarga malang tersebut. Setelah itu, ia juga lanjut mengejar para anak-anak untuk membunuh mereka. Beruntung seorang pendekar tua berhasil menghentikan kekejamannya itu, meskipun satu anak tak dapat ia selamatkan karena berhasil dibawa kabur oleh Limoco untuk ia jadikan budak. Sin beralih memperlihatkan seorang pria bernama Kuecheng mengantarkan Yoko kecil untuk belajar silat di perguruan Chuan Chin. Diceritakan kalau kedua orang tua Yoko meninggal saat ia masih kecil. Lalu ia sempat mendapatkan ayah angkat, namun karena suatu alasan Kuecheng lah ia mengambil Ali untuk mengasuhnya. Di perjalanan, Yoko sempat bertanya bagaimana ayahnya bisa terbunuh. Namun Kuecheng berkata kalau itu hal yang sangat rumit dan akan dijelaskan nanti saat Yoko sudah cukup dewasa. Sesampainya di Chuan Chin, di sana ada kerusuhan dari orang-orang Mongolia. Bahkan murid-murid Chuan Chin mengira Kuecheng salah satu teman dari perusuh tersebut. Alhasil mereka pun menyerang Kuecheng beramai-ramai, meskipun semuanya berhasil Kuecheng kalahkan. Setelah berhasil menerobos masuk, Kuecheng pun segera menyampaikan tujuannya. Dan kesalahpahaman pun terhenti saat Kuecheng membantu mengalahkan Houtu, pemimpin dari para perusuh tersebut. Diceritakan kalau Houtu datang karena ingin bertemu dengan murid sekte kuburan kuno yang konon cantik bagaikan bidadari dan sedang mencari suami. Letak kuburan kuno bertetangga dengan perguruan Chuan Chin. Di saat Houtu datang ke depan kuburan, ia malah disambut oleh serbuan kawanan lebah. Sebagai informasi, sebenarnya isu mengenai murid kuburan kuno yang mencari suami sengaja disebarkan oleh Li Mo Chou, senior dari sekte tersebut. Ia iri kepada juniornya yang bernama Xiao Lung Li, nanti akan lebih akrab dipanggil bibi Lung, karena lebih disayang mendiang gurunya dan diberi kitab hati gadis suci. Di sini ia selalu berambisi untuk masuk ke kuburan kuno dan mengambil kitab itu. Sementara itu, Kue Cheng menyerahkan Yoko pada guru besar di perguruan itu, yang dulu pernah menjadi guru dari ayah Yoko. Sehingga cerita, Yoko pun diterima sebagai murid, kemudian diserahkan kepada pendeta yang bernama Zhao Cikeng agar didisiplinkan. Namun ia menyepelekan kehebatan dari perguruan Chuan Chin karena ia melihat sendiri Kue Cheng seorang diri begitu mudah mengalahkan puluhan pendeta Chuan Chin. Ia juga menolak mematuhi aturan dan cenderung tidak menghormati para seniornya. Karena lagak Yoko inilah para guru kesal dan tidak mengajarinya praktek bela diri, melainkan hanya teori-teorinya saja. Di hari-hari berikutnya, Yoko banyak berbuat kenakalan sehingga ia sering mendapatkan hukuman. Pada suatu hari di perguruan Chuan Chin diadakan pertandingan persahabatan antar murid junior. Yoko kecil diminta bertarung dengan lawan yang sebenarnya tidak seimbang. Alhasil, ia pun dibuat babak belur karena sama sekali tak bisa mempraktekan ilmu bela dirinya sebab gurunya selama ini hanya menyuruhnya menghafal teori-teori saja. Dalam kondisi yang marah, Yoko terpaksa mengeluarkan satu-satunya ilmu kungfu yang ia tahu yaitu jurus kodok dari ayah angkatnya dulu. Serangan keju tersebut melukai salah satu murid. Karena ulahnya itu ia dianggap penganut aliran sesat dan diserbu para murid Chuan Chin. Ia pun berlari sampai masuk ke wilayah sekte kuburan kuno sehingga sebagian orang-orang Chuan Chin tak berani lagi mengejarnya. Mereka yang memaksa akhirnya diserbu oleh kawanan lebah yang membuat mereka tersengat kabur. Sementara Yoko yang juga disengat berhasil diselamatkan oleh Nenek Sun. Nenek Sun si pelayan kuburan kuno bersimpati dengan menunjukkan kasih sayangnya saat mengobati Yoko. Di malam harinya, rombongan murid Chuan Chin yang dipimpin oleh In Cheng Peng datang untuk meminta penawar dari racun lebah yang mengenai beberapa murid Chuan Chin tadi siang. Saat Chie Peng hendak diberikan penawar oleh Nenek Sun, mereka malah mencurigai kalau mungkin saja kalau itu adalah racun. Nenek Sun yang merasa kesal menyuruh Yoko meminumnya sampai habis lalu mengatakan bahwa itu adalah penawar yang terakhir. Hal ini membuat para murid Chuan Chin marah dan terjadilah perkelahian untuk mengeroyok sang nenek. Sampai akhirnya, senior Chuan Chin turun tangan untuk menghentikannya, namun malah secara tak sengaja membunuh Nenek Sun. Di tengah kepanikan itu, Bibilung muncul dengan ilmu meringankan tubuhnya. Diperlihatkan kecantikannya membuat Chie Peng sama sekali tak berkedip. Sesaat sebelum ajalnya tiba, Nenek Sun berpesan agar Bibilung bersedia menjaga Yoko untuk selamanya. Setelah perpisahan itu, pertarungan pun tak terelakkan. Selendang dan sarung tangan anti pedangnya sanggup mengalahkan puluhan serangan dari para murid Chuan Chin. Sampai akhirnya si pembunuh pun mengaku bersalah dan hendak menebusnya dengan nyawanya sendiri. Namun saat akan menghunuskan pedang ke lehernya, ia dicegah oleh senior Chuan Chin lain. Giliran dirinya lah yang bertarung melawan Bibilung, sampai cukup kewalahan menghadapi jurus indah Bibilung dan tak sanggup mencegahnya melarikan diri. Atas permintaan terakhir dari Nenek Sun, Bibilung membawa Yoko ke kuburan kuno untuk diasuh sebagai muridnya. Tetapi tinggal di sana membuat Yoko kurang nyaman, terlebih lagi di tempat tersebut lembab dan sangat gelap. Ia pun mengatakan tak berani tidur sendirian sehingga meminta agar Bibilung mengizinkannya tidur di kamarnya. Namun keadaan di dalam kamar juga tak lebih baik karena Yoko harus membiasakan dirinya tidur di ranjang es batu giyok yang sangat dingin yang Bibilung katakan bisa mempercepat latihan tenaga dalam. Sementara ranjangnya dipakai Yoko, Bibilung membentangan sautas tali untuk dijadikan sebagai alas tidur. Walaupun Bibilung tegas mengajari Yoko kecil, tapi Yoko menyadari kalau Bibilung sebenarnya berhati lembut. Terlihat dari caranya memukul yang tadinya keras perlahan mulai melemah. Yoko lalu bercerita tentang masa kecilnya di Pulau Bunga Persik, serta pertemuan dengan ayah angkatnya yang mengajarkannya teknik kodok. Namun tiba-tiba sang ayah angkat pergi lalu ia diasuh oleh Kuecheng yang kemudian menempatkannya di perguruan para pendeta itu. Keesokan harinya, Bibilung resmi menjadi guru dari Yoko. Namun meski begitu, Yoko enggan untuk memanggilnya sebagai guru karena mengingatkannya pada guru-guru di Chuan Chin. Maka dari itu ia tetap memanggil gurunya dengan sebutan Bibi. Yoko kemudian menjalani ritual meludahi gambar Wang Chongyang, pemimpin dari perguruan Chuan Chin terdahulu sebagai tradisi murid sekte kuburan kuno. Dari kisah yang diceritakan Bibilung, Yoko menyimpulkan bahwa leluhur guru kuburan kuno sebenarnya menyukai Wang Chongyang. Di saat yang bersamaan, Chiepeng datang ke kuburan kuno untuk meminta Yoko secara baik-baik. Namun Bibilung menolak untuk menyerahkan Yoko karena mematuhi amanah dari Nenek Sun sebelum kematiannya. Ia hanya memberikan penawar racun sengatan lebah lalu segera pergi. Terlihat jelas bahwa Chiepeng sebenarnya menyimpan rasa kepada Bibilung karena terus terkenang paras cantiknya. Hingga ia sering memandangi dan berfantasi mencium botol penawar itu. Di sisi lain, Yoko yang menangis karena tersesat dan gelapnya tempat itu segera dihampiri oleh Bibilung. Kemudian Bibilung menjelaskan bahwa kuburan kuno sebenarnya adalah sebuah labirin bawah tanah yang diciptakan Nenek Moyangnya untuk menjaga datangnya orang-orang jahat. Mereka para pendatang akan tersesat di labirin ini. Sementara Bibilung sendiri sudah terbiasa dengan tempat ini meskipun tak ada pencahayaan sedikitpun. Sementara itu, Zhao Chiekeng dimarai senior cuancin karena dianggap telah gagal mendisiplinkan Yoko kecil. Atas dasar itu, Chiepenglah yang dianggap menjadi ketua murid meskipun Zhao Chiekeng hitungannya lebih senior. Zhao Chiekeng makin dendam kepada Yoko dan menyuruh junior-juniornya untuk menangkap Yoko. Untung di saat bahaya, Bibilung selalu datang menolongnya. Singkat cerita, Yoko mulai berlatih ilmu kuburan kuno. Tahap pertama, ia harus menangkap tiga burung pipit sekaligus tanpa melukainya. Yoko yang sangat berbakat bisa menyelesaikan latihannya dengan sangat baik. Setelah itu, hubungan mereka juga semakin lama semakin dekat. Hingga tak terasa bertahun-tahun pun telah berlalu dan Yoko kecil kini telah tumbuh semakin dewasa. Di usianya ini, ia siap mempelajari ilmu spesial dari sekte kuburan kuno, yaitu ilmu hati gadis suci. Namun, Bibilung sendiri hanya bisa di tahap pertama karena kala itu ia masih sangat muda. Sehingga untuk tahap kedua, ketiga, dan keempat mereka sepakat untuk mempelajarinya bersama. Masalahnya, untuk mempelajari ilmu hati gadis suci, Yoko dan Bibilung harus menguasai kungfu dasar aliran Chuan Chin. Sedangkan di dinding kuburan kuno hanya tertera gambar gerakan tanpa disertai teori yang menjelaskan secara rinci. Karena ingatan Yoko cukup bagus, ia masih menghafal sebagian teori yang pernah ia pelajari sewaktu masih berada di perguruan Chuan Chin. Meskipun sayangnya itu masih kurang lengkap. Sehingga ia memiliki sebuah ide untuk mengerjai salah seorang pendeta Chuan Chin demi memaksanya memberi tahu teori lanjutannya. Rencana mereka pun cukup lancar dan beberapa tahap pun berhasil mereka lewati. Namun pada tahap selanjutnya, Yoko dan Bibilung hendak melewatkannya. Sebab di tahap ini tidak pantas dilakukan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Yaitu mereka harus bermeditasi berhadapan tanpa berpakaian. Karena pakaian dianggap dapat menghambat aliran tenaga dalam saat proses latihan. Yoko kemudian menemukan sebuah ide dengan mengajak Bibilung pergi ke suatu tempat yang ia temukan saat berburu kelinci. Yaitu sebuah hamparan bunga yang cukup untuk menghalangi jarak pandang mereka sehingga meditasi bisa berjalan lancar tanpa salvok melihat kemana-mana. Akhirnya mereka pun sepakat untuk memulai latihan malam ini. Di malam harinya, mereka benar-benar memulai meditasi di taman bunga itu sesuai petunjuk di dinding demi menguasai ilmu hati gadis suci. Secara kebetulan di malam itu juga Ciepeng keluar karena tidak bisa tidur memikirkan Bibilung. Sehingga ia pun berjalan-jalan mendekati kuburan kuno. Zhao Cikeng yang mempergokinya mengancam akan memberitahukan senior cuancin atas masalah ini. Sebenarnya ia masih dendam karena merasa iri kepada Ciepeng yang diangkat jadi ketua murid menggantikan dirinya. Di sini mereka pun berdebat dan bertarung. Hingga sampelah ke tempat Yoko dan Bibilung yang tengah bermeditasi. Yoko yang menyadari kehadiran para pendeta itu sejenak menghentikan meditasinya untuk menendang salah seorang pendeta agar menjauh dari tempat mereka. Sayangnya proses meditasi yang terganggu membuat Bibilung terluka cukup parah. Sementara dua pendeta tersebut langsung menuduh kalau Bibilung dan Yoko tanpa busana sedang melakukan hal yang tidak pantas di semak-semak. Lanjut ke bagian dua.